Saya rasa sebenarnya adalah dua lutar besar. Alex André adalah yang mengejar sangat baik kecil. Dia adalah yang mengejar sangat duro, menyerang sangat... Setelah kekalahannya dari Islam Khasib dalam perubatan gelar ringan di UFC 280 pada Oktober lalu, Charles Oliveira menolak kesempatan untuk bertarung di Rio de Janeiro pada tanggal 21 Januari mendatang. Selama waktu istirahatnya sejak kekalahan itu, Dobrongs juga menghindari media. Namun Oliveira baru-baru ini memecah kebisuannya dalam sebuah wawancara dengan podcast Brazil Super Lutas, di mana dia membahas kekalahan dari Khasib. Dan mantan juara kelas ringan yang belum memiliki tanggal untuk kembali ke UFC, juga mengungkapkan apa yang bisa dilakukan Volkanovski dalam menghadapi Islam Khasib. Kemudian potensi akan kembalinya Zabit Maghubit Serifov ke UFC tampaknya akan semakin jelas. Namun petarung lincah itu mengisaratkan kontrak yang berbeda. Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah informasi selengkapnya yang dikutip dari berbagai sumber. Mantan penantang kelas 10 UFC, Zabit Maghubit Serifov, mungkin saat ini untuk membiarkan pintu yang terbuka untuk kembali ke Octagon. Maghubit Serifov yang tidak bertarung sejak menang atas Kelvin Qatar pada November 2019, telah dikeluarkan dari peringkat UFC sejak tahun lalu karena dinilai tidak aktif. Kemudian Maghubit Serifov pun lebih lanjut menutup kemungkinan kembalinya ke UFC ketika dia memberitahu UFC pada bulan Juni lalu bahwa dia akan pensiun dari MMA sama sekali. Dan keputusannya itu diisyaratkannya melalui media sosial, bahwa dia telah memulai pelatihan untuk menjadi seorang dokter di Rusia. Sebelumnya Maghubit Serifov juga telah menjalani operasi untuk memperbaiki penyakit sistem kekebalan yang semakin meyakinkannya untuk berhenti bertarung di Octagon. Akan tetapi sejak beberapa bulan setelah masa pensiun, pemain yang berusia 31 tahun itu kemungkinan akan mengubah jalan pikirannya dan kembali melangkah ke Octagon sekaligus menutup keputusan resign tersebut. Indikasi ini dituangkannya melalui akut Instagramnya, yang baru-baru ini diekspos di media sosial, di mana bertarung yang memiliki rekor MMA 19 kemenangan dan hanya sekali kekalahan ini menuliskannya dengan mengatakan, tentu saja itu dengan kontrak yang tidak lagi sama. Dan dari postingannya ini bisa diartikan jika Zabit sedang mempersiapkan langkahnya kembali ke dalam Octagon, namun dengan muatan kontrak kerjasama yang tidak seperti sebelumnya, di mana hal ini mungkin hanya dia dan Uwebsi yang mengetahui detail dari kontrak Uwebsi-nya yang sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa kontrak sebelumnya itu kemungkinan besar, tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. Dan sebelumnya juga hal ini pernah diungkapkan pelatih Magomed Sharipov, Mike Henry, yang juga mengisaratkan keinginan petarung Rusia itu untuk kembali ke Uwebsi. Zabit Magomed Sharipov sebelum pensiun telah memenangkan 14 pertarungan berturut-turut, dan tampaknya ini ditakdirkan untuk memperebutkan gelar featherweight Uwebsi. Magomed Sharipov melakukan debutnya di Uwebsi melawan Mike Santiago pada September 2017 dengan kemenangan penyerahan di ronde kedua, dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan bonus kinerja pasca pertarungan melawan orang-orang seperti Kyle Bovniak dan Simon Moraes. Kemenangan atas Jeremy Stephens dan Qatar mengarahkannya untuk pertarungan melawan Yehuri Gwes pada Agustus 2020 lalu, sebelum Rory Gwes menarik diri karena cedera di pergelangan kaki. Namun, Magomed Sharipov tidak dicadwalkan ulang pada tahun itu setelah pembatalan pertarungan tersebut. Jika Magomed Sharipov berniat untuk kembali ke MMA, itu akan menambah daftar nama sebagai pertarungan impresif di divisi kelas bulu tersebut. Setelah sekian lama membisu dengan menghindari media untuk memberikan tanggapannya dari segala apa yang pernah dirasakannya sejak pertarungannya dengan Islam Mahajib, The Bronx akhirnya membuka suara dengan menjelaskan apa yang telah dialami pertarungan Brazil itu pasca kekalahannya dari Islam Mahajib. Oliveira dalam kesempatan itu juga menjelaskan tentang persiapannya jika pertemuan keduanya dengan juara divisi ringan bisa digelar kembali. Dengan tegas, dia menyatakan untuk tidak melakukan dalam bentuk perubahan apapun dari segi permainannya ketika kembali bertarung dengan bintang Dagestan itu. Dan kemudian selain membahas tentang pertarungannya dengan Islam Mahajib, The Bronx juga mengutarakan beberapa hal yang bisa dilakukan Volkanovski untuk menghadapi Islam di mana pertarungan itu yang akan digelar pada bulan Februari mendatang. Dan sekaligus Charles melihat bahwa Islam sebagai favoritnya dalam pertarungan itu. Menurutnya tidak banyak yang bisa dilakukan Volkanovski ketika Islam telah mampu memasuki pertahanan petarung Australia itu. Apalagi jika Islam mendapat selah untuk mengurung pertahanan lawannya, maka yang ada hanya sebatas usaha untuk bertahan menunggu ronde berakhir, seperti yang dikatakannya berikut ini. Saya pikir, akhirnya saya rasa itu ada beberapa hal yang beradaan yang sangat pengatusi. Terdapatlan erit!!! Seberapa yang beratimi secara yang beratit, jebkan kutus very fast. Dan orangnya, Islam memungkili beratkan kembali dengan keku. Saya beratisi itu dalam pertarungan keku dengan kekuit, yang beratasi mengatasi ini, dengan peraturan kekuitainya. Mertanya saya peralat kekuitakan dengan kekuitakan menungguan saat beratih. Sekarnya wijnan beratil ating kekuitakan kekuitakan menungguan dan beratasa untuk kekuitakan. Mas se o Alexander continuar Fazendo o jogo que ele faz Batendo, saindo, movimentando, chutando Defendendo as quedas E conectar a mão É um time gigante Então acho que é muito daquilo de quem vai estar bem melhor São estilos diferentes Um da parte de pé Um do cara da parte de chão É muito daquilo Do encaixe da luta Acho que o Botana é um cara que defende muito bem as quedas Bate muito duro, chuta muito bem É aquilo que eu falei Eu acho que o Iza ganha Pelo fato de sair de abafar, de botar para baixo Eu não tenho algo que eu faria diferente Um monte desses cara Fala bosta, besteira Fala, ah, o Chary tava semana andando com o leão Andando coisa Eu não sei de porra nenhuma Fala besteira Eu sei o quanto que eu trenei O quanto que eu dediquei E eu sou o cara que eu não gosto Ficar no quarto Ficar no quarto Ficar no quarto Ficar no quarto Ficar no andar Eu tenho que sair Eu tenho que separar a cabeça Falkanowski bisa dibilang Memiliki keunggulan gaya pertarungan Yang lebih cepat dari Makache Namun meskiremikian Mungkin itu tidak akan menjadi masalah Jika Makache mampu mengaplikasikan Teknik pengunciannya yang luar biasa Sementara Oliveira Akan terus mengawasi pertarungan Makache Versus Volkanovski Saat dia bersiap untuk menuju kembalinya Di UFC Pada saat dia mendapatkan Perubutan gelar lagi Yang kemungkinan besar Akan mendapatkan pertandingan ulang Melawan Makache Mantan juara ringan Sementara UFC Yang berada di peringkat 15 besar Tony Ferguson Sepertinya untuk waktu selamanya Didaftar Namun itu semua akan berubah Tahun ini setelah Pembaruan peringkat terbaru UFC Dan sekaligus Ferguson juga akan dikeluarkan Dari peringkat 15 Kelas ringan teratas Seperti kanama Gregor Yang baru-baru ini Juga telah disingkirkan Hal ini disebabkan Dari kemenangan Dredaba Yang memecahkan peringkat ke-14 Dengan KO yang mengesankan Dari Bobby Green Pada akhir pekan lalu Sementara Greg Olson Jatuh ke peringkat 15 Yang secara otomatis Akhirnya menjatuhkan Ferguson Dari 15 besar El Kukui pertama kali Memasuki peringkat Kelas ringan UFC Pada tahun 2015 Tepat setelah ia mengalahkan Gleason Thibault Dalam kemenangan kelimanya Yang berturut-turut Ferguson melanjutkan rekor ini Dalam salah satu rekor terbesar Dalam sejarah UFC Dengan mengumpulkan 12 kemenangan beruntun Bersamaan dengan Gelar divisi ringan Interim UFC Namun Hal-hal akan pergi ke selatan Untuk Ferguson Setelah pandemi COVID-19 Pertarungan terjadwal lainnya Dengan Habib Nurmagomedov gagal Karena pembatasan perjalanan Dan Ferguson Malah melawan Justin Gage Untuk gelar ringan Sementara lainnya Ini akan menandai Akhir dari 12 kemenangan beruntun Bersejarah Ferguson Saat Gage membuat Ferguson Untuk kemenangan TKO berdarah Di babak final Ferguson kemudian kalah Dalam tiga pertarungan berikutnya Di kelas ringan Dari Charles Solipera Benelirius Dan Michael Chandler Dari keluarnya Kukui dari peringkat 15 besar Kemungkinan sekali Ini akan mempengaruhi Rasa semangatnya Untuk kembali ke Octagon Setelah mencoba Beralih ke kelas Welter Yang juga akhirnya Mendapat kekalahan Dari Nate Diaz Di UFC 279 Dengan kekalahan Submission Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh